Kepala Badan di Kabinet Merah Putih Kepala Badan di Kabinet Merah Putih Dalam paparan yang dilakukan dihadapan para pengurus Kadin Indonesia Wakil Ketua Udewan Peminah Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusum memastikan Presiden akan mengevalusi kinerja Kabinet Merah Putih pada April 2025 atau 6 bulan sejak menjabat Hasim menyebutkan evaluasi terhadap para pembantu presiden itu bertujuan untuk mengukur efektivitas kinerja di pemerintahan Bahkan jika ditemukan terdapat menteri atau wakil menteri yang kurang efektif Sang presiden tak segan mengambil tindakan tegas Hal yang ditegaskan Hasim mengingat banyaknya yang menilai soal Kabinet Prabowo yang dinilai gemuk Namun bagi Hasim inilah hasil yang diberikan oleh Kabinet Merah Putih Kok jumlah menteri perempuan kok sedikit Ini saya sampaikan Ini ada yang saya sampaikan Tapi kedua adalah kok bisa gemuk Nanti takutnya high cost Little output Nah ini Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan Bulan Mart tahun depan, April tahun depan setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi Jadi ini kalau dalam 6 bulan pertama Ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga Ya bisa mengerti kan Akan dievaluasi dan dia orang Sebenarnya Hasim banyak mendapatkan kritik dan masukkan perihal jumlah menteri serta wakil menteri yang ada di Kabinet Merah Putih Diktau saat ini Presiden Prabowo memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara Terlebih salah satu target utama Kabinet Merah Putih adalah pengantasan kemiskinan di dalam negeri Tak heran pemerintah bentuk badan percepatan pengantasan kemiskinan yang di kepala Budiman Sujat Mitku Dari Jakarta, Adi Firman Syah, Tim Liputan IDX Channel